Halo semua, salam jumpa lagi di video kedua kami part 2 tentang liburan masa pandemi COVID nah jadi ceritanya kita baru liburan satu malam di Brisbane kita baru tiba, kita baru makan malam tiba-tiba ada berita dari pemerintah katanya akan di lockdown 72 jam 3 hari karena ditemukan kasus strain virus baru yang dari UK jadi satu kasus ditemukan dari cleaner kemudian government curiga itu akan menyebar jadi langsung lockdown, diputuskan langsung lockdown 72 jam jadi finally kita gak bisa kesini, kita pulang kita pulang dan amankan diri setelah jam 6 itu tinggal di hotel aja gak bisa keluar selamat menikmati jadi satu kasus ditemukan pada hari sebelum kita tiba akhirnya pemerintah ambil keputusan lockdown selama 72 jam untuk menjegah penyebaran virus tersebut karena setelah di interview, ditanya-tanya itu si cleanernya itu ternyata dia sudah kemana-mana dia sudah ke supermarket, sudah ke pusat perbelanjaan, ke mall, ke tempat-tempat yang dimana disitu bisa saja dia sudah menyebarkan virusnya dan virus yang ditemukan, maksudnya kasus yang ditemukan ini adalah strain virus UK yang diduga penyebarannya sangat-sangat cepat jadi pemerintah langsung ambil tindakan cepat, tutup jadi announcement di TV di pagi hari diberitahukan bagi yang akan meninggalkan Brisbane dan sekitarnya cepat karena akan ditutup pada tepat jam 6 sore jadi kita sekarang masuk ke Lone Pine Koala Sanctuary dan kita berusaha pagi-pagi menuju ke tempat wisata yang sudah kita rencanakan untuk kunjungi sebelumnya Lone Pine Koala Sanctuary, kita mau ke kado koala piring kangaroo nya bagi, kamu main tuang yang pilпов kamu mau ke hukum kamu ingin menjadi k 지�man kamu inginiki ingin akan ke nei dalam? itu saja kita ke mana taktatat ke atas? 주세요 Oh, wow ! dan ternyata yang kita dapati itu sudah closed, sudah tutup jadi begitu announcement keluar langsung semua tempat wisata ditutup karena pengumuman government tadi malam tentang strain virus yang dari England itu sudah menyebar ada satu kasus di Brisbane, kita kebetulan lagi di Brisbane ini ternyata semua tempat wisata mulai tutup pagi ini termasuk Long Pine Kuala Sanctuary itu juga kita tidak bisa masuk karena memang tutup, jadi terpaksa kita harus pulang dan kembali ke hotel, terkurung di hotel sampai tiga hari kemudian baru kita dapati jadi kebijaksananya tiga hari harus stay home yang di hotel tinggal tetap di hotel, jadi kita tinggal di hotel sampai hari Senin malam baru kita bisa ambil keputusan pulang ke Grafton senang banget udah ada disini tapi gak bisa masuk wow 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 very sad is it oh yes of course let's try no that's a boat that's a heart experience yaaay senang banget kita udah sampai udah mau menikmati Long Pine Kuala Sanctuary lihat kangguru, lihat koala ternyata tidak bisa yaa jadi kita harus cepat ambil keputusan mau keluar dari Brisbane harus segera sebelum jam 6 kita gak bisa kesini, kita pulang kita pulang dan amankan diri setelah jam 6 itu tinggal di hotel aja gak bisa keluar jadi kita pulang ke hotel gak bisa masuk di tempat kadal koala sama kangguru Long Pine Sanctuary sedih banget wuuu so akhirnya kita pulang cuma kita mikir kalau kita mau masih tetap di Brisbane berarti kita akan turun ke tempat Terkurung di hotel dan tidak bisa kemana-mana juga keluar hanya untuk beli makanan. Kan ancur tuh, liburannya berantakan. Akhirnya kita memutuskan kita harus keluar pagi ini juga sebelum, hari ini juga maksudnya sebelum jam 6. Jadi di jalan kita udah mutusin, kita harus keluar Brisbane. Kita gak bisa masuk begitu beritanya pagi ini, langsung tutup pagi ini juga. Jadi kita pulang, kembali ke hotel, kita bingung mau ngapain gitu. Paling-paling muter-muter juga kalau ketemu polisi gak pakai masker di tanggung. Baiklah, itu hari ini. Pertanyaan, ini pembunuh, dan kemudian blablabla, kamu lebih baik pergi sebelum jam. Ya, aku cuma memikirkan itu, ya. I agree, I agree. Menurutnya, kita harus berjalan since 4 because it'll take about an hour or so to get to the border. Might tak about an hour or so to get to an area outside. Oh, you're right, to the border. Well, it's not the border of New South Wales, but the border of where the restrictions end. Oh, okay. selamat menikmati 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 jadi kita sudah di Gold Coast sekarang dari Brisbane itu sekitar satu jam sekitar, kalau macet sekitar satu setengah jam tiba di Gold Coast jadi sekarang kita udah tiba di Gold Coast lihat lagi disini situasinya apa gimana, kalau situasinya karena masih sama negara bagian Queensland, jadi pasti aturan-aturannya sama-sama lah dengan Brisbane kalau aturannya mulai lockdown lagi, yaudah kita balik ke Grafton, liburan berakhir akhirnya tibalah kita di Gold Coast kita bisa tarik napas lega sudah bebas keluar dari Brisbane yang menakutkan karena lo geluk down nah Gold Coast sendiri itu masih zona hijau jadi tidak ada sama sekali kasus COVID-19 jadi disini bebas merdeka cuman tetap dalam aturan-aturan restriksion dari pemerintah yang harus dipatuhi jaga social distancing cuci tangan wash hand everything orang sini orang sini patuh sih ya taat peraturan jadi gampang diatur dengan demikian bisa teratasi juga itu kemungkinan kecil bisa tersebar dengan luas virus jadi gak ada kasus ya karena orang-orang memang ikut peraturan ikut protokol kesehatan semua patuh teratur api gitu nah di Brisbane itu sebenarnya juga tidak ada kasus ya masih zona hijau tidak ada kasus tapi kasusnya itu ditemukan di hotel karantin jadi tempat karantin dimana orang dari penerbangan dari luar kan mereka harus masuk hotel karantin gitu ya untuk 14 hari untuk di cek kesehatannya apa memang positif atau tidak dan ternyata memang positif karena itu dari UK ya orangnya berasal dari datang dari UK dan di hotel karantin 2 minggu dan di tes positif anyway kita udah sampai di tempat yang aman tenang dan kita bisa teruskan rencana liburan kita jadi sampai disini kira-kira jam 3 jam 4 sore karena kita belum pesan hotel kita belum dapat jadi kita mutusin muter-muter sebentar di area pertokohan sini atau ke pantai gitu nah kita sambil mencoba mencari akumodasi untuk kita dan mengatur langkah selanjutnya bagaimana lagi kita liburannya jadinya di Gold Coast aja tadinya memang menghabiskan waktu beberapa hari di Brisbane tapi kayaknya gak mungkin jadi kita full di Gold Coast aja jadinya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!